Kitab Raja Raja yang kedua, Pasal 22 Yosya mulai memerintah Yehuda Yosya berumur 8 tahun ketika ia menjadi raja dan memerintah selama 31 tahun di Yerusalem. Nama ibunya, Yedida, anak Adaya yang berasal dari Boskot. Ia melakukan hal-hal yang benar menurut Tuhan dan mengikut Allah seperti nenek muyangnya, Daud. Ia tidak pergi ke kanan atau ke kiri. Yosya menyuruh memperbaiki rumah Tuhan. Pada tahun ke-18 masa pemerintahannya, Raja Yosya mengirim sekretarisnya Safan, anak Azalia. Azalia, anak Mesulam, kebaik Tuhan. Yosya mengatakan, Pergilah kepada Imam Agung Hilkiah. Katakan kepadanya untuk mempersiapkan uang yang diserahkan rakyat. Kebaik Tuhan melalui petugas penjaga pintu. Para Imam harus memakai uang itu untuk membayar para pekerja yang memperbaiki baik Tuhan. Mereka harus memberikan uang itu kepada orang yang mengawasi pekerjaan pada baik Tuhan. Pergunakan uang itu untuk membeli kayu dan batu hiasan yang dibutuhkan untuk perbaikan baik Tuhan. Jangan hitung uang yang diserahkan kepada pekerja. Sebab mereka dapat dipercayai. Kitab Taurat ditemukan dalam baik Tuhan. Imam Agung Hilkiah berkata kepada Safan, sekretaris itu. Lihatlah, aku telah menemukan kitab Taurat di dalam baik Tuhan. Hilkiah memberikan buku itu kepada Safan dan Safan membacanya. Sekretaris Safan pergi kepada Raja Yosya dan melaporkan kepadanya. Hamba-hambamu telah mengumpulkan semua uang yang ada di rumah Allah dan menyerahkannya kepada pengawas pekerjaan perbaikan rumah itu. Kemudian sekretaris Safan mengatakan kepada Raja, Imam Hilkiah juga memberikan buku ini kepadaku. Safan membacakan buku itu kepada Raja. Ketika Raja mendengar perkataan-perkataan dari kitab Taurat, ia mengoyakkan pakaiannya, menunjukkan bahwa dia sedih dan marah. Raja memberi perintah kepada Imam Hilkiah, Raja Yosya mengatakan, Pergi dan tanyalah Tuhan apa yang harus kita lakukan. Tanya tentang aku, tentang rakyat, dan tentang seluruh Yehuda. Tanyakan tentang hal-hal yang tertulis dalam buku yang ditemukan itu. Tuhan marah terhadap kita karena nenek moyang kita tidak mematuhi yang dikatakan dalam buku itu. Mereka tidak melakukan semua perintah yang tertulis untuk kita. Yosya dan Nabi Ah Huldah Imam Hilkiah, Ahikam, Akhbor, Safan, dan Asaya Pergi kepada Nabi Ah Huldah Huldah istri Salum, anak Tikwah Tikwah anak Harhas yang mengurus pakaian Imam Huldah tinggal di wilayah baru bagian Yerusalem. Mereka pergi dan berbicara kepada Huldah. Kemudian Huldah berkata kepada mereka Tuhan Allah Israel mengatakan Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu menemui aku. Tuhan mengatakan Aku akan membawa bencana ke tempat ini Dan juga orang yang tinggal di sini. Itulah bencana yang disebutkan dalam kitab yang telah dibaca Raja Yehuda. Orang Yehuda telah menjauh dari aku Dan membakar kemenyan untuk dewa-dewa lain Yang membangkitkan amarahku Mereka membuat banyak berhala Karena itulah aku menunjukkan amarahku terhadap tempat ini Amarahku seperti api yang tidak dapat dipadamkan Yosia Raja Yehuda telah menyuruh kamu minta petunjuk dari Tuhan Katakan kepada Yosia Tuhan Allah Israel telah mengatakan yang sudah kau dengar itu Engkau telah mendengar yang telah kukatakan tentang tempat ini Dan orang yang tinggal di sini Engkau bersedia mendengarkan dan merendahkan dirimu sendiri di hadapan Tuhan Ketika engkau mendengar hal itu Aku telah mengatakan bahwa hal yang dahsyat akan terjadi atas tempat ini Engkau telah mengoyakkan pakaianmu dan menangis Itulah sebabnya aku mendengar keluhanmu Demikian firman Tuhan Aku akan menghimpun engkau bersama nenekmu yangmu Dan engkau akan mati dengan tenang Matamu tidak akan melihat semua bencana yang akan kubawa ke tempat ini Kemudian Imam Hilkiyah, Ahikam, Akhbar, Safan, dan Asayah Memberikan pesan itu kepada Raja Terima kasih telah menonton!